Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan analisa statik pada solid mesh atau elemen 3 dimensi. Pada kasus ini kita akan mencoba pada spring kita jepit di bagian bawahnya, kemudian lakukan pembebanan di arah vertikalnya. Dia hanya mampu bergerak searah aksial, untuk radial tidak diperkenankan untuk bergerak. Nah yang pertama yang harus kita lakuin yaitu bikin modelnya terlebih dahulu seperti ini dan pastikan elemennya ini solid. Dan untuk kontaknya harus menempel pada masing-masing up sama bottomnya, antara satu dan yang lainnya. Oke kita lanjut ke klik new study, kemudian kita pilih yang analisa statik dan usahakan. Analisanya ini secara 3 dimensi dengan menghilangkan checklist pada 2D simplification ini. Kita klik statik, kemudian klik ok. Nah kita sudah masuk ke zona statik analisis, dimana ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama klik di part ini untuk mendefinisikan materialnya. Nah disini kita menggunakan materialnya alai steel. Nah yang bisa dilihat di ribleri tentunya. Kemudian kita pilih fixture untuk mendefinisikan jenis tumpuannya. Nah disini kita pilih fix geometry di bagian bottom supportnya ini. Kita klik, kemudian kita pilih ok. Otomatis kita sudah mendefinisikan satu fixture. Yang di bagian bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita definisikan loadsnya atau external loadsnya. Nah kita akan beri beban di arah vertical ini sebesar 0,1 Newton. Caranya klik kanan, kemudian pilih force. Nah kemudian kita pilih face yang disini. Karena kita akan mencoba melakukan kompresi pada spring ini. Kemudian kita isi force-nya ini sebesar 0,1 Newton. Setelah kita input masuk ke klik ok. Kita sudah mendefinisikan dua macam yaitu fixture dan loadnya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan satu advance fixture. Jadi dia digunakan untuk melakukan constraint. Dia hanya bisa mampu gerakan aksial. Tidak diperkenankan untuk gerak radial. Yang artinya kemudian kita klik kanan kemudian advance fixture. Nah disini ada beberapa opsi. Kita akan pilih yang cylindrical face. Kita klik cylindrical face. Kemudian kita klik face-nya. Di bagian up-nya ini kita definisikan. Nah kita akan beri nilai 0 pada arah radial. Artinya dia kosong. Dia hanya bisa melakukan aksial. Nah kita klik yang radialnya. Kemudian kita isikan 0. Jadi dia tidak akan bergerak ke kanan dan ke kiri, depan, belakang. Dia bisa bergerak atas ke bawah. Nah itu. Kemudian kita klik ok. Nah kita sudah selesai constraint-nya. Kemudian kita masuk ke tahap meshing. Nah disini teman-teman klik kanan. Kemudian klik create mesh. Nah disini ada tampilan. Kita akan dipilih dikasih pilihan atau course atau fine. Semakin halus maka kalkulasi yang fine dia lebih lama dibandingkan yang course. Kita akan pilih yang standar. Kemudian kita klik mesh parameter. Kita pilih yang curvatur base mesh. Kita biarkan isinya seperti ini. Kemudian kita klik ok. Kemudian dia secara otomatis dia akan melakukan meshing. Nah ini adalah hasil dari meshing-nya. Dia secara otomatis melakukan meshing pada up, bottom, dan spring-nya. Untuk yang up dia meshing-nya besar. Dia akan menyelesaikan dengan geometrinya. Semakin dia geometrinya besar dia maka mesh-nya besar dan untuk mesh yang spring-nya ini karena geometrinya kecil maka mesh-nya kecil dibandingkan yang di atas. Ini pentingnya kita melakukan meshing kita harus tahu kita harus menentukan batas minimum dan maksimum dari mesh-nya. Kemudian setelah selesai meshing kita lanjut ke running study. Running ini kita kalkulasi jadi secara otomatis solver akan melakukan kalkulasi pada nodal-nodalnya berdasarkan kriteri yang kita tentukan. Seperti fixture, external load, ini akan memakan cukup banyak waktu karena kita menggunakan mesh yang relatif lebih kecil. Nah setelah running kita akan mendapatkan hasilnya. Nah ini adalah hasilnya berupa stress, displacement, dan factor of safety. Kita akan mencoba melihat faktor of safety-nya dari material ini, factor of safety. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk yang nilainya minimum-numnya itu 69 atau 68. Dia cukup aman ketika digunakan dengan beban sebesar 0,1 N. Kemudian kita akan melihat stress upon mesh-nya, apakah stress maksimumnya dia melebihi seringnya. Double klik pada stress, kita akan melihat nilai maksimumnya ini 9MP dan yield-nya ini jauh di atas maksimum stress-nya. Sehingga faktor of safety-nya bisa dikatakan aman. Nah seperti itu. Kemudian apabila teman-teman ingin melihat displacement-nya. Double klik pada displacement, kita bisa lihat oh ternyata displacement-nya 0,426. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin melihat animasinya, klik kanan animasi untuk melihat pergerakan dari si spring ini ketika beri beban sebesar 0,1 N. Bisa teman-teman lihat gerakannya seperti ini. Teman-teman juga bisa atur speed-nya, frame-nya semakin, frame-nya tinggi dia semakin halus gerakannya. Nah, bisa lihat menggunakan forward. Dan ini juga speed, bisa teman-teman atur juga. Kita gunakan 156. Nah, seperti itu. Ini bisa loop-nya, ini play-nya forward. Ini loop dia akan kembali lagi ke posisi awal. Kemudian yang ini untuk maju-mundurnya seperti ini. Nah, ini kemudian apabila sudah kita klik OK. Di sini teman-teman juga bisa lihat men-stress yang lain. Kita klik stress plot. Kita klik, kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat font misses-nya, normal stress, harap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, seher, first principle, second principle, sampai stress intensity-nya juga. Nah, kemudian teman-teman juga bisa compare apakah Sebelum dan sesuatu deformasinya itu seperti apa bisa klik super impus. Kemudian masukkan transparannya itu 0,5 contohnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini gambaran Tampilan dari dia sebelum deformasi dan setelah deformasi, setelah deformasi. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Mungkin ini cukup tutorial pada SolidWorks Simulation menggunakan elemen solid. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.